oke kembali lagi di db channel, kali ini saya mau share pengalaman saya pakai Yaris tipe E tahun 2012 dan ini varian facelift ke 2 atau facelift terakhir ya dari Yaris tipe Bapau karena di tahun 2013 kalau gak salah tuh Yaris udah ganti jadi only Yaris semua yang tipe Lele jadi ada kumisnya di depan gitu kayak Lele oke yang pertama dari mesinnya dulu yuk pakai mesin legendaris ya pukti AI 500cc mesinnya Fios dengan 107 horsepower dan torsinya ada di 149 Mnm dia udah dicat sewarna bodi ya mesinnya cup mesin juga udah cuma peredamnya saya lepas karena sobek untuk headlamp dia headlamp pakai multi reflektor ya lampu jauh lampu dekat terus disini lampu kota diatasnya dia ada lampu sen dan semuanya dia masih bau lamp terus pokliem dia belum dapet dia baru dapet di tipo S sama TRD Sportivo dan karena ini varian facelift terakhir sebelum ganti tipe All New Yaris tipe E pun udah dapet body kit depan samping sampai ke belakang nah itu dia ada 2 sensor parkir terus karena ini flash lift terakhir dari tipe bapau stop lamp nya dia LED tapi lampu shine dia masih tetap pokam ini emblem tipe E nya di belakang dia punya rear wiper rear defogger rear spoiler trailer karena varian festive tahir itu terus dia high short ramp dan short full antena untuk pelek pelek ini saya cat hitam karena supaya kelihatan lebih sporty aja sih sebenarnya warnanya silver dia pakai profil band 185 per 60 band depan band depan dia pakai cakram bandelaka masih promol yang sudah desainnya terus panel door trim panel door trim ini disini bahan fabric disini dia bahan plastik lengkap dengan lamin door lock ada auto door lock sama auto di sisi driver dia plastik sampe bawah juga plastik disini ada speaker door pocket dan cup holder yang akan masuk di dalam cabin tipe yaris tipe e-tone 2012 yang facelift kedua atau facelift terakhir dia kerasan sporty banget ya dashboardnya hitam semua full hitam terus disini aksen di head unitnya dia silver terang tapi sayang pelafonnya dia silver kalau yang tipe S sama tipe TRD sportivo dia pelafonnya hitam juga jadi terkesan mewah kayak mobil-mobil Eropa gitu terus ngomongin soal Yaris dia punya banyak banget akomodasi tempat penyimpanan ya disini ada cup holder satu terus samping penumpang juga ada satu laci penyimpanan disini di atas dia satu dan ini gede banget dan rakyat biar tertutup covernya terus disamping pun ada tempat penyimpanan kecil kanan kiri dibawah dia ada dan juga ada power outlet terus disini juga dia ada disini dia ada cup holder lagi dibawah sekir juga dia ada tempat penyimpanan laci kecil dan untuk menyimpan koin dia disini ada di depan juga lama terakhir di bawah sini jadi banyak banget ya kalau dihitung plus cup holder disini dia ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh banyak banget kalau ngomongin soal akomodasi tempat penyimpanan di Yaris oke terus dia jok jok supernya dia masih bahan fabric cuman ini saya udah lapisin pakai sarung jok kulit dan dia juga headnya sudah instable gitu pun juga dengan seatbelt hand grip modelnya track terus juga sun visor sisi penumpang dia lengkap dengan mirror dua buah lampu baca terus sisi driver dia juga lengkap dengan vanity mirror dan juga car holder oke oke terus eh bentar saya nyalain kontak on dulu nah itu silo ya nah kalau Yaris tipe E sama tipe J dia tuh warna speedonnya dia putih ya kalau tipe S sama TRD warnanya cenderung lebih orange nah kalau buat saya saya lebih seneng yang warna putih sih karena lebih adem gitu di mata terus disini dia ada jam digital dan auto udah 17 km aja ini biar terasa trip A trip B terus yang disini tombol di kiri dia untuk peraturan jam 17 km nggak 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 terasa ya karena menurut saya sih Yaris 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 tipe Bapau ini dia dia irit ya eh enam tahun pemakaian saya pakai Yaris ini saya belum pernah ganti spare part mayor yang yang inti-intinya karena paling cuma penggantian tuh cuma oli filter oli apalagi ya bahan karena pemakaian dan selebihnya sih saya belum pernah ganti-ganti kaki-kaki pun juga saya belum ganti jadi kalau boleh saya bilang Yaris tipe Bapau ini ya selain karena menurut saya dia irit walaupun pengertian irit tuh tergantung kondisi lalu lintas sama kaki pengguna mobilnya sendiri ya kaki drivernya sendiri tapi kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih Yaris tuh irit terus juga dia bandel itu kalau menurut saya disini wiper juga udah intermittent walaupun tidak bisa diatur kecepatannya untuk saklar lampu juga dia udah ya masih biasa ya belum ada belum auto tapi nggak apa-apa terus untuk head unit dia terintegrasi dan sebenernya banyak sih head unit aftermarket Yaris Bapau di pasaran ini pun cuma seginian ukurannya lah tapi head unit bawaannya pun udah cukup kalau buat saya dan dia cuma ada CD MP3 radio sama aux tombol aux nya disini walaupun terkesan jadul pakai aux tapi menurut saya lebih enak ya karena kita bisa sekalian streaming juga kita tinggal colok ke HP kita streaming di spotify atau di juk daripada kita pakai USB yang pakai mengatur-ngatur apa nyari tracknya terus di folder apa dan sebagainya kita lebih jadi kalau menurut saya lebih praktis pakai lebih apa praktis pakai aux sih itu terus terus apalagi ya ini puter-puteran AC masih puter-puteran yang belum digital dan dia juga cuma punya dua arah semburan AC itu cuma ke kepala sama kaki dan kepala dia belum ada ke kalau di folder depan tapi tentunya dia ada di folder belakang dan arah semburan apa suhunya bar suhunya dia panjang banget ya jadi cukup adem sih kalau misalnya trik-trik siang hari kayak gini ini dia juga punya 4 speed dan dia bisa ke luar dan di dalam mobil aja oke kita oh iya dia juga sudah punya electric mirror walaupun belum retrak ya ini tuas untuk membuka kap mesin dan ini untuk bensin kita ke belakang belakang masih sama ya sisi dortrin atas dia masih bar fabric bawah dia plastik tapi plastiknya plastik solid sih enggak yang gampang apa gampang goyang handle handle pintu dia masih plastik bahan plastik warna hitam terus pur bintang disini unik sih unik cuma disini doang kenapa nggak disambilin disini gitu tapi ini unik ini speaker keduduk di kursi belakang Yaris ke menurut saya cukup ya lumayan luas sih ini posisi dulu saya tadi depan kaki saya masih ada segini tinggi saya 172 masih cukupan lah terus dia juga udah ada sit-back pocket kalau duduk di tengah kan banyak yang bilang duduk di tengah juga sempit tapi kalau menurut saya enggak juga sih masih segini nih justru malah lebih lebih lega sih kalau di tengah kakinya bisa kesini juga biasanya kalau saya lagi nggak nyumpir tuh saya kakinya bisa kesini kalau sini nggak ada botol terus tapi enggak disaranin banget ya karena penumbang tengah tuh dia nggak punya headrest kayak kanan kiri gini dan dia juga sudah adjustable dan dia juga untungnya bisa di re-craning ya ini yang paling rebah rebah banget terus juga seatbeltnya seatbelt belakang dia udah rapi tetap tutup cover cuma dia belum bisa di maju mundurin contohnya ya dan untuk deck tengahnya disini dia rata padahal dia penggerak roda belakang tapi dia cenderung rata sih ini rata nggak ada gundukan gundukan buat gardan ini dashboard tampilan dashboard ya di stickboe tahun 2012 facelift terakhir kisi-kisi aslinya ada empat ya di kiri satu di tengah dua di kanan sisi penuh driver satu oh iya ini juga ada lampu baca yang masih dalam dan untuk handgrip di penumbang belakang kanan dia dah untuk bagasinya dia juga masih punya lampu bagasi dan ini bagasinya lumayan lumayan sih saya pernah nyoba bawa galon galon 3 tuh muat 3 dan untuk ban serep sama toolkit dia ada di dalam sini dan ini bisa dikunci kita buka nah itu ban serep nya dia full size sama persis kayak aslinya bukan kaleng ini toolkit toolkitnya disini pun juga ada separator lagi buat tempat penyimpanan-penyimpanan dan saya bisa taruh karnebolab dan sebagainya disini yang sedangkan dengan di kanan dia saya pakai buat toolkitnya oh iya tadi juga penumpang tengah dia dapet seatpad ya cuma nggak dapet ini aja headrest oke sekian dulu dari saya mengenai owning experience saya pakai yaris tipe E tahun 2012 facelift terakhir jangan lupa like subscribe share dan komen kalau berkenan dan terima kasih sudah menonton lagi